Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memiliki pasukan elit mematikan. Prajurit pilihan yang sengaja dibentuk untuk menjadi pasukan khusus, yakni detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Pasukan berjuluk Hantu Laut itu dibentuk pada 13 November 1984. Pembentukannya berangkat dari kebutuhan satuan khusus untuk mengatasi ancaman aspek laut. Tugas pokoknya melaksanakan pembinaan kemampuan dan kekuatan dalam rangka operasi anti-teror, anti-sebotase, dan kelandestan aspek laut. Dirangkum dari berbagai sumber, untuk menjadi Denjaka calon anggota dituntut memiliki IQ tinggi. Selama pendidikan, pemberian teori di kelas hanya 20%, selebihnya praktek di lapangan. Mereka harus mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak dengan lincah di laut dengan daya tahan tinggi, serta survive di darat. Latihan yang dilakukan juga tak sembarangan. Dalam latihan, calon anggota Denjaka dibuang ke Laut Ganas dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Mereka diuji untuk mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Bukan hanya di laut, mereka juga ditempa latihan di darat. Hanya bermodal garam, calon prajurit Denjaka dilepas di hutan dan harus mampu bertahan hidup selama berhari-hari. Mereka harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di hutan, bahkan untuk bertahan mereka harus makan binatang yang ada di hutan seperti ular. Selain itu, mereka juga dilatih kemampuan tempur di udara. Mereka harus terjun dari pesawat dengan ketinggian yang sulit terdeteksi musuh. Kemampuan itu diperlukan Denjaka untuk mencapai target musuh jika jalur darat dan laut tak memungkinkan. Dengan latihan yang keras, Denjaka terbentuk sebagai pasukan yang mematikan dengan kemampuan di laut, darat, dan udara. Bahkan kemampuan satu personel Denjaka disebut-sebut setara dengan 120 prajurit TNI biasa. Dari ratusan orang yang mendaftar Denjaka, tak heran hanya sekitar 50 orang yang bisa lolos. Sebelum masuk Denjaka, calon pasukan elit ini harus sudah berkualifikasi intai amfibi. Prajurit Denjaka juga dididik untuk memiliki kemampuan Taifib dan Pasca. Mereka dibekali kemampuan menembak, lari, berenang, bela diri, penguasaan taktis, dan teknik penetrasi rahasia darat, laut, dan udara. Aktivitas Denjaka bersifat rahasia Untuk menunjang kemampuannya, prajurit Denjaka dibekali submesin gun MP5, CZ58, HKPSG1, pistol bareta, DEWU K7, HK416, M4, 679mm, senapan mesin minimi M60, DEWU K3, senapan serbu G36, HK430, dan SS1 produksi PT Pindad Indonesia. Terima kasih telah menonton!